Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bright people Jumpa lagi dengan saya Dimas P. Muharrem disini Saya mau sharing satu hal lagi sih Ini masih di hotel yang sama Meskipun bajunya beda Udah habis mandi, udah selot sebuah juga Ada beberapa teman sih yang sering bertanya hal seperti ini Ya ini bisa diterapkan sih untuk teman-teman Baiknya disabilitas atau non disabilitas Misalnya baru lulus Misalnya baru selesai sekolah SMA Atau mungkin baru kuliah Terus bingung gimana cari kerja Gimana dapet penghasilan gitu ya Menurut saya itu Sampai kepada tahap kita itu memperoleh penghasilan Kita itu selesai kuliah atau sekolah Itu tahapannya panjang sih teman-teman Bahwa prosesnya itu seharusnya Sudah ada ketika kita masih sekolah atau kuliah Saya pernah ceritakan sebelumnya Kayak dari SMP saja saya udah pernah Dapet uang pertama saya tuh Kayak diajakin buat jaga stand Buat pameran Easan waktu itu Itu udah dapet uang lah Honor ya Kecil cuman itu buat anak SMP kan luar biasa Terus juga ya dari sekolah Dari kuliah sering ikut lomba Dapet hadiah gitu kan Dapet reward Terus juga ya freelance-freelance lah Entah itu mungkin Karena saya background bahasa bisa penerjemahan gitu Jadi jalannya itu panjang Nah tapi buat teman-teman yang Mungkin dulu pas sekolah atau kuliah Ya udah cuman sekolah aja Atau jangan-jangan malah main Nah itu ya gak ada telatnya sih Kalau kita Untuk berubah gitu ya Jadi Ada beberapa hal teman-teman yang mungkin bisa Teman-teman lakukan Agar Gak bingung lagi ketika sudah sekolah Sosial-sosial atau kuliah Nanti gimana caranya dapat kerja Karena disini saya bilangnya kenapa kerja Karena Ya kita mungkin bisa bisnis Bisa Jadi entrepreneur Cuman saya meyakini bahwa Gak semua orang punya Bakat ke situ Ya dan Meskipun Semua itu bisa dilakukan dengan kerja keras Tapi ya itu Gak banyak orang yang bisa mencapai ke situ Jadi Meskipun itu hal yang bagus Dan sangat bagus sekali Karena memberdayakan Dan juga membuka lapangan kerja Tapi Saya mau coba Mau ambil dulu Hal yang paling basicnya Yang mungkin paling affordable Atau yang paling reachable Yang bisa kita capai itu ya Dengan mendapatkan pekerjaan Yang layak Kita dapat penghasilan Dan kita bisa Memenuhi kebutuhan Atau mungkin sampai saving Bisa nabung Atau persiapan buat masa depan Dari situ Nah yang pertama adalah Teman-teman mungkin Tahu ya bahwa Salah satu yang paling penting Ketika bekerja itu adalah CV atau kurikulum VT Jadi teman-teman Semua ini harus punya Namanya itu CV Atau kurikulum VT Jadi gak hanya buat itu Ketika misalnya Mau kerja Mau lamar kerja Atau ini Enggak Tapi harus buat dulu Jadi harus punya Jadi ketika Ada kesempatan apapun Kalau misalnya tiba-tiba Ada tawaran nih Mungkin beasiswa Atau tawaran nih Ada kerja Teman-teman udah siap Udah punya VT Udah punya CV Atau Dari CV itu Teman-teman bisa Ketika misalnya ada kenalan Jadi gak cuman bilang Pak saya udah lulus Sekolah atau kerja nih Kalau ada kerjaan Tolong kasih Tapi gak begitu Tapi Sekasihkan bersalah Dengan CV nya Kan mungkin gak Mungkin kenal Tapi kan gak tahu Teman-teman sudah punya Track record apa saja Punya pengalaman apa saja Nah itu harusnya Ada di CV itu Dan Meskipun pada saat itu Ketika Menyebarkan CV Atau memberikan CV ke orang-orang Yang potensial mungkin Untuk memberikan informasi Pekerjaan itu Belom ada info Tapi kan Kalau udah ada CV Mungkin pada satu saat Ketika misalnya Oh ada lawangan nih Oh iya Waktu itu pernah ada Yang ngasih CV Nah Pasti teman-teman Akan ada di top Of priority Ketimbang sama yang Cuman bilang Nanti kalau ada info Tolong kasih tau ya Gitu Nah itu gak Kurang profesional Menurut saya Nah lalu yang berikutnya Untuk mengisi CV itu Kan butuh ada isinya ya Bukan cuman biodata CV itu Ada misalnya Pengalaman kerja Pengalaman Kursus Punya keterampilan Apa saja Nah bagaimana Cara itu mengisinya Teman-teman Harus perbanyak Pengalaman Nah kalau untuk Misalnya skill Ya jangan Bosan-bosan lah Jangan capek untuk Ikuti kursus-kursus Baik yang berbayar Atau minimal yang gratis Gratis itu banyak banget Apalagi buat teman-teman Disabilitas ya Dari kementerian Dari swasta Pemerintah swasta Itu banyak sekali Membuka itu Jadi yang memang kita harus Bekali adalah ya Diri kita sendiri dulu Kita harus memiliki kapasitas Gak cukup hanya dari Bangku sekolah Atau bangku kuliah Itu kan adalah Kuliah atau sekolah itu kan adalah Skill atau Keterampilan akademik Sedangkan untuk yang praktisnya Itu perlu di asah lagi Yaitu dengan Mungkin ikut kursus Ikut pelatihan Ikut seminar Webinar Nah itu teman-teman Selama masih ada kesempatan Misalnya belum ada Pekerjaan tetap Terus juga masih bisa Ditanggung keluarga Ya perbanyak lah Bekali diri teman-teman gitu Jadi jangan kosong Melompong gitu ya Harus membekali itu semua Nah terus yang berikutnya Selain skill Itu juga Kadang butuh Kayak pengalaman kerja Nah bagaimana Orang belum pernah bekerja Terus punya pengalaman kerja Ya bikin pekerjaan Teman-teman sendiri dulu Bingung gak Jadi bikin itu Maksudnya gini Misalnya dulu ya Karena belum punya pengalaman kerja Saya yaudah Kita bikin Waktu itu sama teman-teman Bikin kartunet itu Ya kita bikin pelatihan gitu Kita ajakin teman-teman Yang lain buat Kita punya skill nih Kita punya keterampilan Kita ngajarin Bikin pelatihan Bikin kelas Gratis-gratis Gak apa-apa gitu Tapi kan itu bisa jadi track record kita Makanya dan sekarang terbukti Ketika misalnya dulu kita sering bikin pelatihan Bikin berbagi kepada teman-teman Dan itu ada dokumentasinya Ada track recordnya Dikenal orang Nanti Orang itu kan kenal kita Oh dia yang bisa ngajarin komputer itu Oh dia yang bisa ngajarin nulis Oh dia yang bisa ngajarin apa gitu Dan itu nanti Akan berdampak kepada Track record atau rekan bijak kita Akhirnya sampai Saya pernah jadi instruktur di Kementerian Kominfo Akhirnya Ya kan gak mungkin dong Saya bisa jadi instruktur Atau pengajar di Kementerian Kalau gak punya pengalaman sebelumnya Ya karena cara mendapatkan pengalaman itu ada dua Antara kita memang Bekerja atau Membantu orang lain Atau ya kita membuat pekerjaan itu sendiri Dan kita mengajak orang lain untuk Jadi dalam tanda kutip Sarana untuk kita mempraktekan Keterampilan atau ilmu kita Jadi itu terus juga Bikin apa namanya Translate gitu kan Bantuin orang buat translate Gitu penerjemahan Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan Atau teman-teman bisa freelance Banyak sekarang kan situs-situs yang menawarkan pekerjaan freelance Kayak content writing Kalau yang bisa design itu ya design Atau ada yang bisa bikin web Atau social media management Banyak sekali Dan jadi teman-teman harus Perbanyak itu semua Jangan pernah berhenti Mantan-mantan gak kerja Mantan-mantan belum mencapai pekerjaan Terus yaudah cuma main Nongkrong-nongkrong Nggak Manfaatkan waktu seoptimal mungkin Gitu Nah terus Yang berikutnya adalah Bangun branding Personal branding itu penting banget teman-teman Jadi ya Bagaimana orang mengenal kita Kalau kita tidak menunjukkan diri kita ke orang lain Gitu Jadi jangan harap Kita diem-diem aja Terus orang lain kan ngasih kerjaan ke kita Enggak kan dia nggak tahu Kita siapa Kita bisanya apa Nah waktu itu bangunlah personal branding Dari mana Ya dari social media yang teman-teman punya Dari bikin blog misalnya Kayak saya tuh punya blog Dan saya taruh track record saya Saya taruh pemikiran-pemikiran saya Saya taruh hasil-hasil karya saya Yang di dimasmuaharam.com itu Dan Itu jadi personal branding buat saya Karena banyak juga orang-orang yang Kayak ngundang saya jadi motivator Buat sharing Atau buat ngajar itu ya Ada banyak yang bilang katanya Dapat rekomendasi dari orang Terus dia googling Cari nama saya dan muncul di blog saya Dan semua track record saya gitu Itu kan Untuk menambah kredibilitas kan jadinya Lalu juga Di social media itu jangan dipakai Buat cuma ngegalau Apalagi buat Narrow head speech Atau ujaran kebencian Atau Ngata-ngatain pemerintah lah Ngata-ngatain siapa Nggak ada gunanya sama sekali Kita bukan siapa-siapa kan Nah jadi lebih baik Ya masukkan lah apa Yang hasil-hasil karya kita Terus juga kegiatan kita Jadi kita harus bikin Bikin personal branding Itu penting banget teman-teman Nah terus Yang terakhir menurut saya Adalah bangun networking Atau jejaring Jadi jangan pernah Kenal dengan orang Itu sudah cuma sekedar kenal aja Misalnya ketika kita ada Dalam suatu acara Lalu ada orang-orang yang kira-kira Punya posisi atau punya apa Yang mungkin tidak akan berdampak secara langsung Tapi namanya networking itu Bisa jadi Apa yang kita dapat sekarang itu adalah Mungkin bisa jadi rekomendasi dari siapa Secara tidak langsung Atau Siapa kenal siapa Lalu ingat kita Segala macam Jadi Bangunlah networking Kalau misal acara harus aktif Gak cuma pasif Diem aja Gak ada yang kenal kita Kita harus buat orang lain Ketuk kenal kita Dan Jalin kontak yang baik Itu Itu sih teman-teman Dan mungkin beberapa hal ini Nanti bisa saya bikin video tersendiri ya Untuk lebih membahas Lebih dalam lagi Tapi yang saya harap Dari video singkat ini adalah Teman-teman jangan pernah berhenti belajar Jangan pernah berhenti berkreasi Apalagi kalau misalnya teman-teman saat ini belum punya pekerjaan atau penghasilan Tetap Anggaplah itu adalah teman-teman masih dikasih waktu Untuk bisa mengembangkan kapasitasnya teman-teman Ibarat gini Ketika nanti Ibarat gini Rezeki itu kayak misalnya Ada keran Keran yang dibuka Nah kalau misalnya kita sekarang cuma diem aja Mungkin ember kita ketika lulus kuliah itu ya cuma ada Ya sekitar 1 liter Tapi Belum ada airnya juga gitu kan Nah kalau kita selama belum Keran itu belum dibuka Kita memperbesar ember kita dengan belajar Dengan banyak pengalaman Jadi 2 liter, 3 liter Nah ketika nanti keran itu dibuka Ya kita bisa nampung sebanyak 3 liter Tapi kalau kita gak ngapa-ngapain Meskipun keran yang langsung dibuka Saat itu juga ya cuma nampungnya 1 liter Gitu teman-teman ya Oke semoga bermanfaat Jangan lupa buat yang belum subscribe Klik subscribe Klik like juga Dan juga di share video ini ke teman-teman yang lain Biar makin banyak yang mendapatkan manfaat Dan juga Kita bersama bisa mendapatkan masa depan Dan secara sinar mentari Oke thank you great people M.D. Mas P. Muharram is signing out And see ya